Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bocoran baru tentang Attack on Titan Final Season Part 3 Part 1 Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya Pertama, ilustrasi untuk game Valkyrie Connect bersama Attack on Titan Dengan karakter Rainer Brown dengan armor Titannya By the way, Valkyrie Connect itu game RPG bertema mitologi Nordic Cocok dengan tema Attack on Titan yang juga mengambil mitologi Nordic dalam ceritanya Ada juga karakter Levi Ackerman Next, perusahaan Funko merilis figur untuk C.K. Yeager Imut ya, bisa kalian belilah kalau ada duit dikit Next, video bocoran lagi dari acara TV Attack on Titan X100 Cam Di scene pertama dipelitkan sketch saya menurut admin itu adalah Ayah Ani ketika memberontak kepada Marley Dan memberi tahu bahwa rumbling sudah dimulai Lalu ada gerakan manuver 3D yang digunakan oleh Armin Arler dan Connie Springer Dan inilah beberapa gambaran yang dikerjakan Staff Mapa sejauh ini Kita mulai dari kiri ya Salah satu Staff Mapa Kemudian scene Mikasa Kerman Lalu Staff Mapa lagi Lalu Armin dengan manuver 3D-nya Staff yang lagi cek Gambaran pesawat mungkin Staff Mapa Pria kacamata Apakah itu CK Staff Mapa Armin dan Mikasa dalam dunia pad ketika mencari Eren Lalu Yui Chiro Hayashi Yemir bocil yang pegang kendi CGI Titan final Eren Staff Mapa Wall Titan yang terjatuh Mungkin ini pas scene di bantai Hanji Staff cewek Mapa Armin dengan buku terkutuknya dengan Eren kecil Staff cewek lagi Gambaran wajah final Titan Eren yang super serem Staff Mapa Eren kecil di bawah pohon Dan Staff Mapa lagi Berikutnya jika kita perhatikan beberapa detail Seperti pelabuhan di Paradis Atau mungkin pelabuhan di Odiha Dan di sebelahnya itu Ada karakter Eto'con Titan Dengan tinggi mereka masing-masing Kalau diperhatikan lebih dekat Tinggi Yelena Sadis sama Magat Hampir sama Lanjut Inilah cara Staffnya menggambar Eren Yeager Dengan rambut panjangnya Dan juga diperlihatkan Eren final Titan Bersama Wall Titannya Dan gerakan terakhir ketika mereka selesai bekerja Semangat ya Mapa Next Ilustrasi Levi Akirman Menyambut Eto'con Titan season final part 3 part 1 nya Berikutnya Eto'con Titan X100 Game lagi Dimana kita diperlihatkan salah satu pekerja Mapa Studio Menggambar sketsa Armin menangis dalam dunia part Dan itu sangat susah dan memakan waktu Gila Sampai ngos-ngosan gitu Dan pegal juga Mungkin butuh berhari-hari Dan inilah hasilnya Jadi pesan moralnya Sabar aja ya Para staff produksi Mapa Sudah berjuang keras menamatkan anime ini Next Storyboard untuk Wall Titan yang jatuh akibat serangan Hanji Atau mungkin yang kepleset Sudah dikerjakan juga dengan maksimal oleh Yuichiro Hayashi Terus gimana Titan yang jatuh itu ya Ya bagi yang ingat pastinya mereka yang jatuh itu akan diinjek juga dengan Wall Titan yang ada di belakangnya Soalnya tidak ada waktu untuk berdiri Next Beberapa bocoran scene Eren nangis minta maaf pada Ramzi Mulai dari Eren nangis pas malam itu Lalu saat itu megang pundak Ramzi Lebih jelasnya Mata Eren Dan selanjutnya Jadi fullnya begini Ya Eren meminta maaf pada Ramzi Momen yang sangat menyedihkan Dimana nantinya Eren benar-benar merasa Bersalah atas keputusan rumblingnya Next Berdasarkan info yang ada Bahwa Attack on Titan Final Season Part 3 Part 1 Itu sudah selesai Dan untuk Part 3 Part 2 nya Itu masih proses pembuatan Dan hampir selesai juga Kita perhatikan bahwa panel dimana Mikasa mau masuk ke mulut Titan Eren nanti Sedang dikerjakan juga Next Beberapa gambaran pengerjaan Seperti para Wall Titan yang berjalan CGI manoeuvre 3D yang dilakukan Mikasa dan kawan-kawan Di atas tubuh final Titan Eren Berdasarkan video yang ada Beginilah gerakan manoeuvre 3D Yang diperagakan oleh Connie Springer Dan ya Begitulah info singkat dari Attack on Titan Dan final season part 3 part 1 ini ya Terima kasih telah menontonỡstar D selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati